Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya disini aku punya hape vivo v15 yang original aku bahas hape ini karena saat ini tuh banyak beredar vivo v15 gak ori dengan varian memori 8x256 dan dijualnya itu murah banget nah untuk vivo v15 yang ori itu variannya 6x64 ya memorinya itu cuma 6x64 terus untuk vivo v15 yang pro itu varian memorinya 6x128 jadi untuk yang ori resmi masuk indonesia itu gak ada varian 8x256 untuk box vivo v15 yang ori itu kayak gini nih di bagian depan ada tulisan vivo, ada tulisan v15, 32MP terus di pojok kanan atas ada tulisan 6GB RAM terus di bagian samping kanan hape ini tuh ada tulisan vivo terus ada tulisan v15, di bagian samping kirinya ada tulisan vivo dan tulisan v15 juga terus di bagian atas hape ini ada barcode kayak gini di bagian bawahnya ada bekas segelnya kayak gini ya ada bekas seal segel kayak gini nih terus di bagian belakang hape ini tuh ada spesifikasinya ini ada tulisan ultimate all screen, 32MP pop-up kamera AE triple camera, terus 4000 mAh baterai nah untuk vivo v15 yang ori disini ada stikernya kayak gini diproduksinya di pt vivo mobile indonesia ya kayak gini diproduksi di pt vivo mobile indonesia ini vivo v15 yang ori masuk indonesia kayak gini nih lanjut ke hape nya untuk hape nya tampilannya kayak gini di bagian belakang itu ada triple camera terus ada LED flash ada tulisan EA triple camera terus ada fingerprint sensor terus di bagian bawahnya ini ada tulisan vivo dan bodinya ini terbuatnya dari plastik ya untuk kamera utamanya itu resolusinya 12MP terus ada 8MP kamera ultrawide terus yang terakhir ada 5MP kamera depth sensor kemudian untuk kamera depan hape ini tuh kamera pop-up ya jadi kalau kita putar kayak gini ini akan pop-up kamera muncul kameranya kayak gini nih jadi keren banget ya pop-up kamera nih akan muncul kameranya kayak gini ya kayak gini pop-up kamera keren banget sih kamera kalau kita putar ke kamera belakang akan otomatis nanti sembunyi sendiri atau ke bawah sendiri kayak gitu jadi itu fitur spesialnya dari vivo v15 ada di pop-up kameranya kalau misalkan kita mau pakai buat video baik di kamera belakang ataupun kamera depan hape vivo v15 ini hanya sampai resolusi 1080p 30fps ya jadi belum bisa 60fps nih nah ini dia beberapa hasil foto dan video pakai hape vivo v15 yang original sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya ini adalah hasil perekaman video pakai hape vivo v15 dengan resolusi 1080p 30fps hasilnya kayak gini cukup patah-patah karena memang hape ini gak dibekali sama fitur stabilizer ya hasilnya cukup patah-patah tapi untuk tingkat kecerdian sih bagus banget hape vivo v15 ini cuy ini adalah hasil perekaman video kamera depan pakai hape vivo v15 dengan resolusi 1080p 30fps hasilnya kayak gini kamera depannya lebih bagus daripada kamera belakangnya sih mantap ini kamera depannya dan di hape vivo v15 ini kamera depannya itu pakai fitur pop-up kamera ya jadi lebih bagus lah ini resolusi kameranya juga 32MP dan hasilnya itu bagus banget kayak gini nih untuk selfie-selfie buat video kamera depan pastinya mantap banget oke jadi itu dia beberapa hasil foto dan video pakai vivo v15 yang ori ini nah kita lanjut ke tampilan bagian depannya di bagian depan atas hape ini tuh ada sebuah speaker telepon terus di bagian depan bawah ada tombol kembali tombol home sama tombol multitasking di bagian samping kanan hape ini tuh ada tombol power sama tombol volume up dan tombol volume down bagian samping kiri hape ini tuh ada sebuah tombol kayak gini kita bisa fungsikan tombolnya ini di pengaturan ya terus ini ada lubang sim cardnya kita coba lihat lubang untuk sim cardnya ini udah berapa slot ya kita coba lihat untuk lubangnya ini gak terlalu kelihatan ya nah kayak gini kita lihat nih untuk slot sim cardnya ini ada dua slot kartu sim yang masing-masing itu nano sim terus ada slot micro SD juga dan ini bisa ditambah sampai 256GB ya kayak gitu lumayan juga bisa tambah micro SD sampai 256GB di bagian atas hape ini tuh ada pop up kamera depannya disini terus di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio ada microphone ada port charging yang masih micro USB terus ada untuk speaker musiknya atau load speakernya di bagian bawah sini oke selanjutnya kita ke spesifikasinya ya untuk spesifikasinya hape ini tuh pake chipset Mediatek Helio P70 dengan fabrikasi 12nm dan inti corenya itu 8 ya jadi udah 8 core juga nah untuk chipsetnya ini kalau buat hal-hal ringan seperti sosmed itu libas aja cuy gak ada masalah lancar banget ya libas-libas aja kalau buat harian dan sosmed-sosmed kayak gitu tapi kalau udah kerja yang agak-agak berat seperti editing video dan main game hape ini tuh ya kayak gitu lah ya agak-agak kurang kayak gitu sih kalau buat main FF sih lancar-lancar aja gak ada masalah libas aja kalau cuman game FF di hape ini tapi kalau udah Mobile Legends sama PUBG dan di atasnya itu hape ini udah kurang sih untuk Mobile Legends sama PUBG aja udah mengalami beberapa frame drop ya atau kayak ngelag-ngelag itu patah-patah tapi untuk di atasnya seperti Genshin udah gak worth it sama sekali hape ini ya oke kita lanjut ke GPU-nya untuk GPU-nya hape ini pake GPU Mali-G72 MP3 ya lumayan juga lanjut ke bagian layarnya untuk layarnya ini lumayan gede luas layarnya itu 6,53 inch dan fullscreen kayak gini ya gak ada kamera depan di bagian depan layarnya ini karena kamera depannya udah pop-up kamera jadi bagus banget ini kelihatan fullscreen kayak gini gak ada embel-embel kamera depannya layarnya ini juga udah full HD plus dengan resolusi 2340 x 1080 pixel dengan kepadatan layarnya kurang lebih 395 ppi untuk refresh rate layarnya juga udah 60Hz kemudian layarnya ini juga udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5 jadi untuk layar di hape Vivo V15 ini terbilang cukup bagus untuk di kelasnya ya oke kita lanjut ke sistem operasinya untuk sistem operasinya hape ini tuh bisa dapat update sampai Android 11 nih bisa dapat update sampai Android 11 dan Phantos OS 10.5 jadi pada awal rilis ini tuh cuma Android 9 ya Vivo V15 ini tapi di tahun 2023 ini bisa dapat 2 level update sampai Android 11 dan Phantosnya juga dapat update sampai 10.5 di hape Vivo V15 ini kapasitas baterainya juga lumayan ya gak kecil gak gede banget sih ada di tengah-tengah yaitu kapasitasnya 4000 mAh jadi udah lumayan juga di atas 3000 mAh dan di bawah 5000 mAh tapi untuk hape-hape yang baru keluar di tahun 2023 ini kok kebanyakan udah 5000 mAh ya jadi kalau pakai baterai 4000 mAh kayak gini kerasa udah agak kecilan gitu ya kan kemudian untuk sensornya hape ini juga udah tersedia sensor gyroscope ya jadi udah lumayan hape ini support gyro nah di tahun 2023 ini pasaran second hape Vivo V15 ini antara 1,4 juta sampai 1,7 juta ya tergantung kita beli dimana dan kondisinya kayak gimana nah kayak gitu oke nah di tahun 2023 ini kalau kalian mau beli Vivo V15 usahakan kalian itu beli yang ori kayak punya aku ini walaupun kalian belinya second tapi ya gak apa-apa daripada kalian beli yang gak ori yang refurbish atau rekondisi kayak gitu dan garansinya gak resmi dan romnya bal-bal mending kalian beli yang ori aja walaupun belinya itu second ya ya kalau beli second sih kalian tau sendiri kita harus pintar milih-milih hpnya pintar ngecek-ngeceknya pintar milih-milihnya kalau kalian beli di online atau di marketplace manfaatkan garansi dari in-commerce nya ya misalkan kalian itu beli di Shopee jadi kalian manfaatkan ya garansi dari Shopee nya itu jangan asal klik pesanan diterima hpnya kalian terima langsung klik pesanan diterima jangan kalian cek-cek dulu kondisinya itu kayak gimana dan minusnya apa aja sesuai sama yang diposting atau enggak kalau gak sesuai tinggal ajukan pengembalian aja oke jadi kayak gitu aja untuk video pembahasan hp Vivo V15 yang ori ini untuk tes gamingnya aku akan buatkan video tersendiri ya untuk selanjutnya aku akan bandingin hp ini sama Vivo V15 yang enggak ori itu oke jadi gitu aja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih